. Hanya karena terinjak kakinya Teguh Wijaya 42, harus berjalan Mojopahit 9 Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Belakangan diketahui, sebelum korban tewas sempat terjadi duel maut antara korban dan tersangka Suparman 46 di dua tempat yang berbeda yakni di Jalan Semeru dan Mojopahit 9 yang mana korban tak terima kakinya tersebut diinjak sehingga korban naik hitam dan menghampiri tersangka. Berikut penjelasan Kapolsek Seberang Ulu 1, Palembang. Tersangka akhirnya menyerahkan diri ke polisi, dan akibat tindakannya tersebut tersangka terjerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tersangkanya ini yang inisial SP, umurnya 46 tahun, kemudian untuk korban inisial Teguh, yang pertama Teguh, motifnya adalah ketersimpungan atau juga sedikit paham yang mana tersangka sehari sebelumnya sempat menginjak kaki ya, menginjak kaki daripada korban saat menimu tetangganya yang meninggal dunia. Jadi antara korban dan tersangka ini masih bertetangga. Nah, pada malam itu, ulangi, pada saat kejadian, itu ada dua lokasi. Pertama di Jalan Semiru. Jadi pada saat itu, korban sama tersangka ini berpampasan. Berpampasan, dua motor, ini motornya, kendaraan yang digunakan oleh tersangka dan korban. Pada saat bertemu korban menggunakan senjata pisau dan sempat ditangkis oleh tersangka sehingga tangan tersangka juga. Kemudian, pada saat ternyata pisaunya terlepas. Jika pisa terlepas, diambillah oleh tersangka pisau. Kemudian tersangka mengejar korban. korban sepertinya lari. Nah, pada saat korban lari, kemudian ada kain di situ diambillah oleh korban. Kemudian korban balik mau menghanteng lagi si tersangka tersangka kabur. Tersangka kabur dengan menggunakan kendaraannya yang kabur. Kemudian dikejar oleh korban. Pada saat di mojepahit sebilang, jalan mojepahit keluar mojepahit sebilang, sui tersangka terjatuh. Saat tersangka terjatuh, kemudian dikejar oleh korban, tidak dipukul. Dipukulnya pakai kayu. pada saat dia tidak menggunakan kepercayaan maju, maju, kayu. Tersangka menggunakan musuhkan pisau yang tak tajam, tajam yang masih dipegangnya, musuhkanlah ke korban secara membagi sehingga korban kena tusuk tidak musuhkan. Nah, kemudian setelah dia menusuh, si tersangka langsung kembali ke motornya, sementara korban meninggalkan tindarannya sambil berjalan ke arah keluar daripada jalan. Dan akhirnya tetangka kabur, korban ditemukan warga dibawa ke rumah sakit balik. Setelah posisi meninggal seketika ada mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terjadinya peristiwa ini, Kani Reskrim menghubungi Kak Polsek, Kak Polsek memerintahkan Kani Reskrim dan melapor Kak Polsek melapor kepada Kak Polres, kemudian memerintahkan Kak Polsek untuk segera menangkap pelakunya. Kani Reskrim memberikan Kani Reskrim dan menjajang komisal untuk mencari tahu peristiwa ini, tentang peristiwanya. kemudian dilakukan pengecekan TKT, di situ kami mencari informasi bahan keterangan siapa pelakunya dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak untuk waktu lama kita langsung mendatangi rumah daripada tersangka dan kita himau kepada keluarga tersangka untuk tersangka dan nyarakan diri. Karena pada saat kita mau tangkap di rumah tersangka sudah tidak ada di rumah Alhamdulillah kita sudah mengimbang kepada keluarga tersangka dan akhirnya biar keluarga tersangka menghubungi tersangka akan datang ke kantor tidak berang dari satu jam kerja yang ini Alhamdulillah bisa terukkannya adalah saudara akhir 23.38 15 tahun semuanya tidak tinggal tidak tinggal area tidak tinggal h Hollows Terima kasih telah menonton